Gentlemen, welcome back to this channel. Percuma bang, abang selalu kasih saran biar jadi ganteng, biar jadi stylist, tapi sayangnya naik motor ya jatuhnya kucil-kucil juga. Nah, cukup banyak nih komen seperti ini di beberapa video saya. But don't you worry, gentlemen, karena channel ini dibuat untuk membantu kamu dan untuk menjawab kegelisahan kamu terkait style pria. Karena itu dalam video kali ini saya akan share 5 tips buat kamu supaya tetap bisa kelihatan ganteng, kelihatan keren walaupun kamu naik motor. 5 tips ini bakalan simple banget, tapi saya yakin kalau kamu lakuin yang naik mobil pun bakalan kalah ganteng sama kamu. So, gentlemen, tidak berlama-lama lagi, let's start. Oke, tips simple yang pertama supaya kamu tetap ganteng, tetap keren walaupun kamu naik motor adalah bawa hand sanitizer. Hah, hubungannya apa bang naik motor sama hand sanitizer? Ya jelas ada dong, karena di luar sana masih ada pandemi COVID-19. Jadi tentu aja kamu harus jaga kebersihan dan hygiene kamu. Apalagi kalau kamu naik motor yang istilahnya itu langsung terpapar oleh udara luar, maka kamu harus lebih concern tentang hal ini. Hand sanitizer ini bakalan cukup praktis untuk menjaga kebersihan tangan kamu kalau misalnya kamu nggak ada kesempatan cuci tangan. Dan saran saya kamu harus pilih yang ada kandungan moisturisernya atau aloe veranya jadi tangan kamu tuh nggak jadi kasar walaupun sering pakai hand sanitizer. Oh iya, ada baiknya juga kamu pilih hand sanitizer yang aromanya itu enak jadi bisa membantu membuat scent kamu itu jadi lebih seger. Ya, saya sih saranin kamu untuk cobain hand sanitizer dari Evangeline Hand Spray ini. Karena Evangeline Hand Spray ini selain kadar alkoholnya itu 70%, dia juga ada kandungan aloe veranya yang lembut di kulit. Pas dipakai juga enak soalnya nggak lengket dan cepet kering. Evangeline Hand Spray ini ada 3 varian yaitu aroma cucumber, aroma lemon, dan juga aroma lavender. Tinggal kamu pilih aja aroma yang mana yang kamu suka. Ketiga aromanya ini menurut saya enak kok, bukan bawa alkohol kayak kebanyakan hand sanitizer. Kemasannya juga oke ya, ramping, jadi gampang dibawa kemana-mana. Bisa kamu masukkan ke clutch atau kamu masukin ke sling bag juga bisa. Selain untuk hand sanitizer, Evangeline Hand Spray ini juga bisa kamu pakai untuk disinfektan barang-barang kamu. Kayak dompet, atau tas, atau kartu-kartu kamu. Jadi ya jelas, gentlemen, hand sanitizer ini adalah item yang wajib banget kamu bawa kalau kamu naik motor. Oke, gentlemen, kita lanjut ke tip simple nomor 2, supaya kamu tetap keren, tetap ganteng walaupun naik motor adalah pakai parfum. Yes, gentlemen, karena salah satu masalah terbesar pria ketika naik motor itu adalah bau badan. Karena bukan hanya disebabkan karena keringat ketika kita pakai jaket dan naik motor, tapi juga karena kita itu terpapar oleh debu, panas terik, dan juga kotoran. Seringkali kita tambah nggak pede kan ketika kita turun motor, buka jaket, dan kita itu agak keringetan dan juga bau badan. Saran saya sih, sebelum kamu pergi naik motor, kamu bisa pakai dulu parfum yang aromanya itu tahan lama dan juga kuat. Kuat ya, bukan nyengat, supaya aromanya itu tetap tahan lama meskipun kamu aktivitas seharian. Saya rasa kamu juga tahu, saya udah sering banget bahas tentang parfum, dan yang terbaru itu saya bahas tentang Breven Black Series. Saya udah bahas dan review parfum ini mungkin di dua video saya yang sebelumnya. Menurut saya parfum ini adalah salah satu parfum yang enak, karena aromanya itu cowok banget dan juga tahan lama. Kemasannya juga ramping gini, jadi gampang kamu bawa kemana-mana. Jadi misalnya kamu perlu semprotin dikit lagi untuk memperkuat aromanya juga bisa. Oh iya, kalau kamu belum nonton review Breven Black Series, langsung aja klik link ke video itu yang udah saya taruh di deskripsi. Oke gentlemen, kita lanjut ke tip simple yang ketiga, supaya kamu tetap keren, tetap ganteng, walaupun naik motor adalah pake oil-based pomade. Nah ini juga adalah salah satu yang paling banyak ditanyain ke saya, Bang, saya udah set rambut saya sebelum pergi, terus harus naik motor, pake helm, ya jadinya rusak lagi. Oke, kalau gitu kamu perlu dengerin ini baik-baik. Saran saya, kamu pake oil-based pomade sebelum kamu berangkat naik motor dan pake helm. Ya, oil-based pomade. Jadi kamu set dulu rambut kamu pake oil-based pomade, terus kasih kurang lebih 10-15 menit, biar dia set dulu, jadi jangan kamu abis pake pomade oil-based kamu, terus langsung pake helm. Nah, setelah 10-15 menit, rambut kamu udah set, nah kamu boleh tuh pake helm dan berangkat naik motor. Nah, setelah sampai tujuan, kamu lepas helm, itu kan rambut kamu bakalan agak penyet istilahnya. Nah, tapi kalau kamu pake oil-based pomade, kamu itu bakalan lebih gampang untuk rekom atau sisir lagi rambut kamu biar set lagi. Ya, oil-based pomade ini menurut saya lebih tahan lama dan lebih mudah diatur kembali atau di-recom dibanding water-based pomade ataupun clay. Oil-based pomade-nya sih kamu boleh pake brand apa aja, tapi saran saya kamu pake yang medium hold, jadi lebih mudah disisir lagi, lebih mudah diset lagi dibanding yang strong hold. Oke, gentlemen, kita lanjut ke tip simple yang keempat, supaya kamu tetep keren, tetep ganteng, walaupun naik motor adalah pakai masker. Ya, ini no-brainer ya, atau nggak usah saya kasih tau lagi. Bukan hanya karena ini lagi pandemi COVID-19, tapi juga untuk menjaga wajah kamu supaya tidak terlalu terpapar oleh debu dan kotoran. Sebenernya kamu boleh pake masker apa aja, tapi usahain masker yang kamu pake tuh bener-bener bisa nyaring debu, kotoran, ataupun melindungi kamu dari droplet. Tapi ya, pastikan juga maskernya itu nyaman dan memudahkan kamu untuk bernafas. Selain maskernya, cara kamu nyimpen masker itu juga perlu kamu perhatikan. Misalnya, setelah masker kamu kamu pake, saran saya kamu bungkus tisu dulu, lalu kamu masukin tas, atau kamu masukin kantong. Karena kalau masker kamu kotor, itu juga percuma, karena kotoran yang nempel di masker kamu bakalan nempel di wajah kamu. Oke, gentlemen, kita lanjut ke tip simple yang kelima, biar kamu tetep keren, tetep ganteng, walaupun naik motor adalah bawa skincare. Tentu aja yang saya maksud di sini bukan skincare lengkap kamu yang ada di rumah, yang harus kamu bawa misalnya krim pagi, krim malam, moisturizer, sabun muka. Tapi maksud saya di sini adalah paling nggak kamu bawa satu atau dua skincare yang praktis, kayak misalnya face mist, atau kertas minyak, ataupun tisu basah untuk wajah. Ya, gunanya jelas untuk bersihin wajah kamu. Jadi misalnya kamu udah perjalanan, naik motor cukup lama, terik panas, debu, kotoran. Jadi ketika kamu sampai di tujuan, kamu bisa bersihin dulu tuh wajah kamu, misalnya dengan face mist, atau dengan kertas minyak, ataupun dengan tisu basah untuk wajah. Ya, kamu boleh pakai yang mana aja, kamu tinggal sesuaiin aja dengan kamu yang lebih cocok ke praktisannya, dan juga yang lebih cocok dengan wajah kamu. Ya, jadi meskipun kamu itu udah motoran lama, wajah kamu itu tetep terlihat cerah dan terlihat bersih. Oke, gentlemen, itu tadi 5 tip simple untuk kamu bisa tetep kelihatan keren, kelihatan ganteng, walaupun kamu naik motor. Dan tentu aja kalau kamu pengen beli Evangeline Hand Spray, ataupun Breven Black Series, langsung aja klik link ke online store mereka yang udah ada semuanya di deskripsi. Juga kalau mungkin kamu punya pendapat lain, atau masukan untuk video ini, maupun untuk channel ini, jangan pernah sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus juga support channel ini, gentlemen, dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you, gentlemen, on the next videos. Sub indo by broth3rmax